Ah terus, aku udah pernah guys dapat panggilan itu di nursing home. Itu pun nursing home untuk orang-orang rumah sakit, panti jompo itu loh guys ya. Di deket rumahku juga, tapi jamnya aku gak bisa karena rosternya mereka itu harus kerja malam dan siang. Kalau orang baru seperti itu dulu selama 3 bulan sampai 6 bulan. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my youtube channel, istri bule di Irlandia. Cieee! Ini guys, jam segini gerimis nih, aku mau berangkat kerja ya. Mumpung aku lagi berangkat kerja guys ya, aku mau jawab pertanyaan teman-teman ini ya, teman-teman di youtube. Semenjak aku sekarang aktif di youtube tuh guys, aku kan banyak punya teman ya di dunia goib ya, lewat peryoutuban ini ya, dunia goib bagi aku ya. Terus itu ada pertanyaan yang, dimana kerja kak? Dimana kerja kak? Terus ada juga yang bertanya, Jin tinggal di Irlandia kan? Gimana caranya bisa kerja Jin di Irlandia bagaimana? Gitu kan ya, dua. Terus yang ketiga itu, bu saya pengen kerja di Irlandia, tolong bantu saya bu. Jadinya, walaupun aku gak screenshot percakapan itu guys ya, karena sudah namanya videonya aku banyak itu terpendam, terpendam, terpendam ya. Jadinya, tapi aku inget tiga pertanyaan itu, memang aku bakalan bikin videonya guys ya. Aku mau jawab pertanyaan itu, tapi pentingnya seperti biasa. Subscribe di channel aku yang belum, istri beli Irlandia. Aktifin notifikasinya dengan menekan tabel. Kalau kalian suka video aku, silahkan time up. Kalau bagikan video aku bermanfaat, silahkan share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Kalian bisa lihat itu, ada yang lewat. Terus ini ya, ada tulisannya Glambia Ingredient Ireland Bali Ragged ya, desainnya itu. Teman-teman sudah lihat ya. Terus inilah. Ininya, apanya? Tempatnya aku kerja ya guys ya. Terus aku harus pakai... Terus itu ada si ganteng dan si seksi lewat. Kelihatan aja mati. Kalau sama si cowok ganteng seksi ini, masih ada dia jam. Karena aku jam lima kurang. Jadinya dia jam pulang dia. Aku berangkat jam lima kurang biar bisa nge-vlog dulu. Biar jawab pertanyaan teman-teman dulu ya. Si ngelirik si seksi sama si ganteng di ruja. Cuci mata guys. Iya enggak? Cuci mata ininya apanya? Sersernya. Cari serser guys. Cari serser. Nanti yang dieksekusi yang di rumah. Sersernya cari di luar. Iya enggak? Cuci mata kan biasa. Bener enggak, bok? Aku mau matiin dulu aja ya. Karena juga sudah mau masuk kerja aku. Terus pakainya begini. Seperti itu. Seperti ini guys ya. Karena aku kerja jadinya harusnya pakai seperti ini. Terusan itu. Aku karena masih belum jam lima. Jadinya aku bisa ngobrol dulu di sini. Karena aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang tadi yang aku bilang pada saat nyetir ya. Dimana aku kerja ya. Itu aku di Glambia Ingredient Island. Ini perusahaan keju, susu, terus ini apa? Juice, yogurt, terus butter, margarin ya guys ya. Sama ingredient itu bahan-bahan dasar untuk bikin bodybuilding. Untuk ya semacam-macam itulah guys ya. Banyak seingetnya aku sih bahan-bahan dasar untuk bikin bodybuilding. Terus untuk ya untuk food, makanan bayi juga. Bahan-bahan dasar untuk makanan bayi dan lain sebagainya lah guys ya. Intinya seperti itu. Terus, tapi itu perusahaan tempat aku kerja guys ya. Namanya Glambia Ingredient Island. Aku udah pernah bikin videonya mungkin kecampur-kecampur. Atau masih berenang-berenang untuk mencapai pencarian Youtube teratas ya guys ya. Jadinya masih berenang teman-teman ya. Mungkin udah terpendam-terpendam ya. Aku udah pernah bikin videonya itu. Itu tempat aku kerja namanya Glambia Ingredient Island. Perusahaannya ya guys ya. Tapi aku sekarang ini di gedung admin ya. Di gedung admin. Dan di gedung admin itu aku bagian cleaning service ya. Cleaning service. MLS ini ya guys ya. Aku bagiannya cleaning service. Ini nama perusahaannya aku guys ya. Ini kontraktornya namanya Multi and Leasing Company gitu ya. Cleaning Company. Ini kontraktornya aku. Cuman kontraktornya aku itu partneran sama Glambia Ingredient Island. Jadinya mereka nggak. Glambia Ingredient Island ini nggak ambil pekerja reguler lagi ya. Karena kalau misalkan cari yang reguler bahkan tes dan lain-lainnya. Yang tes tuh banyak. Kayak ngetes pencari pegawai negeri itu loh guys ya. Karena terjamin banget kalau sudah jadi karyawan regulernya disini ya. Banyak dapet ini. Ada tunjangan pensiun lah blablabla ya. Seperti itu. Glambia Ingredient Island itu jarang banget ngambil setahun sekali. Yang daftar ratusan orang. Tapi yang diterima cuman segelintir gitu loh guys ya. Jadinya amat susah banget ya jadinya. Terus aku masuknya di kontraktor. Aku melalui kontraktor ini. Manager atau supervisernya kontraktor cleaning service ini guys ya. Itu mertuanya kakak iparku. Seperti itu ya. Jadinya aku dimasukin kerja sama mertua dan kakak iparku. Mereka masukin aku kerja. Terus abis gitu baru aku masuk. Jadinya dari awalnya itu dari kantin. Dari semuanya itu lewat kontraktor ya. Walaupun nggak cleaning service. Walaupun aku masuk di kantin. Melaluinya juga ini guys ya. Kontraktor ini. Seperti itu. Itu udah guys ya. Itu pekerjaan apa dimana aku bekerja. Sudah aku kasih tau guys ya. Dan bagianku di gedung admin ini cleaning service ya. Cleaning servicenya itu aku yang jelas. Pertama ngosek WC. Terus udah gitu. Cleaning dapur ya. Ada dapur atas bawah. Sama operasikan mesin ya. Ada harus di cleaning juga. Mesin kopi. Ada mesin susu juga. Terus juga aku cuci di dishwasher ya. Kalian pastilah namanya disini atas bawah juga ada dishwasher. Sama yang ngemop. Udah itu aja guys pekerjaanku ya. Karena aku cleaning service-nya bagian ngosek WC. Nggak semua cleaning service disini ngosek WC guys ya. Ada cleaning service yang ngosek WC. Cuman Hoover. Sama lap-lap aja. Itu di office. Ada office atas dan office bawah. Itu tanpa ngosek WC ya. Ada juga cleaning service itu yang bagian cuci-cuci. Jadi besok ini Sabtu aku bakalan lembur di engineering apa-apa ya. Itu nggak ada ngosek WC. Jadinya cuman nyuci gelas-gelas yang untuk laboratorium yang kecil-kecil. Yang kayak yang kecil-kecil itu loh guys. Itu bagian itu. Jadinya cleaning service disini nggak semuanya ngosek WC. Aku ya sekarang aku ngosek WC. Pada saat aku masuk pertama. Lewat company ini ya. Di kantin nggak ngosek WC ya. Pokoknya intinya seperti itu. Nggak semuanya disini cleaning service-nya ngosek WC. Tugas ya. Terus untuk menjawab pertanyaan temanku yang bagaimana cara cari kerja di Irlandia. Aku ini karena terlalu banyak teman ya guys. Jadinya aku nggak bisa maaf ya teman-teman maafin. Aku nggak bisa selalu jawab pertanyaan teman-teman. Walaupun teman-teman itu komen di Youtube. Itu untuk aku kasih love aja aku jarang. Nggak sempat guys. Karena kalau aku kasih love. Itu namanya aku harus menjawab ini komenan kalian. Terus bagi teman-teman yang Youtuber. Aku nggak kasih love. Itu berarti aku belum berkunjung seperti itu. Kalau aku kasih love berarti aku udah berkunjung. Kalau sama teman-teman Youtuber gitu maksudnya aku guys ya. Itu aja aku untuk membalasnya. Itu aku nggak sempat. Karena aku sibuk sebenarnya guys. Cuma aku nge-Youtube ini kebahagiaanku ya. Sesibuk apapun aku. Aku selalu ada waktu untuk ngedit. Kalau bikin video itu kan 10 menit. Udah selesai bikin video. Sekarang aku nge-vlog. Karena masih aku 10 menit lagi masuk. Aku bisa masih 10 menit nge-vlog disini ngobrol ya. Ngetihapus ya guys ya. Seperti itu. Otomatis pertanyaan teman-teman itu bakalan aku bikin videonya. Kadang-kadang kalau kalian bertanya. Aku sudah pernah bikin videonya. Aku tinggal kasih link ya. Tapi sekarang aku jawab aja lagi disini ya. Aku kerjanya itu. Karena aku punya mertua sama ipar. Jadinya aku bisa masuk di cleaning company di Glambia Ingredient Island ini ya guys ya. Terus dulu aku bisa masuk di embroidery. Karena temanku yang masukin. Terus aku kenal sama bosnya. Bosnya itu dulu pernah order sample. Waktu aku masih usaha garment di Bali. Itu makanya aku bisa kerja pertama kali di Irlandia. Itu aku kerja di embroidery. Ini bagian nyulam-nyulam ini guys ya. Operator mesin ya. Aku bakal nantar di book description. Biar teman-teman lihat bagaimana pekerjaanku pas pertama kali arrive di Irlandia. Seperti itu. Terus aku sudah pernah guys dapat panggilan itu di nursing home. Itu pun nursing home untuk orang-orang rumah sakit. Panti jompo itu loh guys ya. Di deket rumahku juga. Tapi jamnya aku gak bisa. Karena rosternya mereka itu harus kerja malam dan siang. Kalau orang baru seperti itu dulu. Selama 3 bulan sampai 6 bulan. Aku gak bisa. Karena aku ada anak ya. Gak bisa intinya. Itu pun yang bisa aku dipanggil. Karena ada teman yang kerja di sana. Suruh aku kirim email. Ke manajernya yang di sana gitu. Karena dia kan udah-udah di dalam. Seperti itu guys ya. Tapi selanjutnya. Aku juga masukin lamaran-lamaran ke supermarket deket rumahku. Jadinya teman-teman ya. Kalau pengen cari kerja di Irlandia. Saratnya kalian harus punya visa kerja. Dulu ya. Karena kan pertanyaannya. Tolong bantu aku bu. Untuk bisa kerja di Irlandia. Ya maaf ya teman-teman. Aku tuh gak bisa bantu kalian. Karena disini itu. Pertama kalian kalau. Harus punya visa kerja ya. Sedangkan untuk jadi sponsor itu. Impossible. Sponsor ya kita memang. Di sana itu banyak pertanyaan. Kalau kita bikin visa itu. Hubungan kalian apa. Terus sejarah-sejarahnya. Kalian itu bisa berteman. Bisa itu dan lain sebagainya. Itu ditanyain loh guys. Detel. Bikin visa ke Irlandia itu susah. Makanya paling gampang itu. Bikin visa itu. Visa holiday ya. Sama visa kayak aku. Udah menikah sama orang Irlandia aja. Jadinya teman-teman. Bagi yang tertarik. Misalkan pengen kerja di Irlandia. Atau sebagainya ya. Kalian cari pacar. Atau cari suami orang Irlandia dulu. Setelah itu kalau kalian masuk di Irlandia. Kalian harus punya visa resident dulu ya. Karena kalau visa resident punya. Kalau kerja itu ditanyain itu PPS number. Sama visa resident. Itu pas kerja kalian dimintain itu guys. Karena gajinya kan mau transfer. Seperti itu ya. Harus punya rekening bank Irlandia juga. Seperti itu. Kalau di Irlandia. Intinya seperti itu. Kalau sudah ada di Irlandia. Itu gampang cari kerja. Kalian tinggal klik job.ie. Di sana ada banyak pekerjaan di sana. Ya. Selain itu kalian bisa masukin CV kalian itu. Kurkulum Vitae. Tulisannya itu. Kurkulum Vitae. Ke tempat-tempat yang kalian mau. Sudah. Seperti itu aja. Mudah-mudahan jawabanku sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan teman-teman yang bertanya. Jadinya sekarang sudah tahu ya. Dimana aku kerja. Bagaimana cara cari pekerjaan di Irlandia. Dan. Apakah aku bisa membantu teman-teman. Yang pengen kerja di Irlandia. Aku sudah jawab semua. Oke. Aku sudah mau masukin CV saya. Waktunya kerja. Thanks a million for watching my video. Isi di video dari Irlandia. Kalau ada kritik sarana pertanyaan. Silahkan di komen ya. Karena kritik sarana pertanyaan kalian. Akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. Kiki-kiki. Kiki-kiki. Kiki-kiki.